Halo takers, kembali lagi sama kita di channel Luta Hati Otak Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih pakaian adat dari Padang atau Provinsi Sumatera Barat Yuk kita cari tahu bersama-sama Intro Apakah teman-teman ada yang lahir di Padang atau Bukit Tinggi? Nah, pastinya belum lengkap dong kalau teman-teman belum mengenal pakaian adat Sumatera Barat ini Pakaian adat Sumatera Barat identik dengan warna yang cerah dan juga mencolok Sehingga menambah keanggunan bagi pemakainya Berikut ini pakaian adat Padang atau Provinsi Sumatera Barat beserta dengan keunikannya Yang pertama ada Batu Sangkar Nama pakaian adat Batu Sangkar ini diambil dari salah satu kota di Sumatera Barat Pada wanita biasanya memakai tutup kepala yang dipasang di kepala Kemudian dipadankan dengan berpakaian karung dan juga songket Baju yang dikenakannya pun berupa sulaman emas di bagian tangan dan juga lehernya Sedangkan untuk para pria juga memakai celana panjang dan kain songket yang ditenun di sekeliling tubuhnya Pakaian yang dikenakan di bagian tangan berbordir emas dan juga berkerah Dan tak lupa untuk bagian kepalanya menggunakan topeng bernama salua Yang kedua ada Baju Batabue Jika pakaian adat Sumatera Barat yang sebelumnya identik dengan warna yang mencolok Maka berbeda dengan pakaian adat yang ini Warna yang paling sering digunakan dalam Batabue adalah warna merah, biru, lembayung, dan juga hitam Biasanya mengenakan busana berwarna gelap dengan taburan emas yang membuatnya semakin terlihat berkilauan Taburan benang emas dalam pakaian adat Sumatera Barat ini memiliki makna filosofis yang cukup unik Yaitu menandakan tentang betapa luasnya kekayaan alam Minangkabau Baju Batabue ini terdiri atas baju kurung serta pernak pernik di sekujur busana Corak dan motifnya tentu bermacam-macam dan disesuaikan dengan selera pemakainya Yang ketiga ada Limpape Rumah Nanggadang Pakaian adat yang ini biasanya dipakai oleh kaum wanita Minangkabau Limpape Rumah Nanggadang ini memiliki ciri khas yaitu bagian kepalanya yang memiliki bentuk seperti atap rumah gadang Sumatera Barat Secara umum pakaian ini memiliki desain yang berbeda-beda Namun bentuknya menyerupai satu sama lain Makna dan keunikan pakaian tradisional ini adalah melambangkan kebesaran Makna kebesaran bagi perempuan terlebih para istri adalah sebagai tiang tengah dari bangunan rumah Peran istri atau ibu dalam rumah tangga yaitu adalah sebagai pengimbang serta memperkokoh hubungan keluarga Yang keempat ada Lamba Lamba ini juga seringkali disebut sebagai sarung Karena merupakan dari pakaian adat Sumatera Barat yaitu limpape Rumah Nanggadang Lamba ini merupakan bawahan berupa kain songket dengan berbagai macam motif khas dari Sumatera Barat Cara mengenakannya yaitu dengan cara diikat pada bagian pinggang Lalu pada bagian belahannya disusun di bagian depan, samping, atau belakang Susunan ini berbeda dari setiap desa atau daerah ya Warnanya biasanya disesuaikan dengan atasan yang dipakai Dan biasanya dominan warna emas, merah, ataupun coklat Dengan memakai lambak, seorang wanita akan tampak jauh lebih anggun dan semakin elok saat dilihat Yang kelima ada pakaian penghulu Sesuai dengan namanya, pakaian adat Sumatera Barat ini hanya bisa dipakai oleh pemangku adat Pakaian ini terdiri atas celana panjang dan atasan berupa teluk belanga Pakaian ini berbahan dasar kain beludru, halus, dan disertai penutup kepala yang disebut sebagai deta Pada umumnya, kain yang dipakai untuk membuat penghulu didominasi oleh warna hitam Hal ini karena warna hitam memiliki makna filosofis yang mendalam Yaitu sebagai lambang kepemimpinan suatu kelompok dan yang dihormati Tak jarang banyak orang yang memakainya dengan tongkat ataupun sesamping Pakaian adat ini juga banyak digunakan mempelai pria pada saat upacara pernikahan Bahkan sering pula digunakan pada kegiatan yang lain Yang keenam ada busana pernikahan Nah untuk adat pernikahan, orang Sumatera Barat biasanya mengenakan baju penghulu dan juga bundukan duang Pakaian ini merupakan pakaian adat Sumatera Barat yang identik dengan warna merah Dengan aksesoris lengkap serta penutup kepala Aksesorisnya cukup banyak khususnya untuk calon pengantin wanita Seperti selendang, mahkota atau penutup kepala Kemudian ada gelang, kalung, dan masih banyak yang lainnya Tentu saja pakaian ini hanya digunakan saat upacara pernikahan Yang ketujuh ada tingkuluak balapa Balapa ini juga merupakan bagian dari pakaian adat Sumatera Barat Pakaian ini adalah busana pelengkap bagi perempuan yang memakai baju adat pernikahan bundukan duang Balapa ini juga sering disebut sebagai selendang dan sering dikenakan oleh wanita kelahiran Minang Makna dari selendang ini cukup filosofis Yaitu wanita tersebut telah siap dan bersedia untuk melanjutkan garis keturunannya dengan cara menikah Orang kuno mempercayainya bahwa ini dipakai oleh para wanita dewasa yang sudah cukup usia untuk menikah Tingkuluak balapa berbahan dasar kain songket atau kain bawahan hitam Nah kain ini terbuat dari benang katun dengan warna dasar hitam dan hijau lumut Motif kain didominasi kotak-kotak kecil serta bagian ujung dan pinggir selendang dihiasi oleh benang emas Yang kedelapan ada deta kepala Deta ini adalah pakaian pelengkap yang dipakai oleh pria yang berfungsi sebagai penutup kepala Biasanya bagian ini terbuat dari kain berwarna hitam atau warna lain dan dipakai dengan cara dililitkan di kepala Pada saat dipakai, bagian depan dari deta harus berbentuk lancip dan biasanya dipakai saat upacara pernikahan Deta juga terdiri atas tingkatan yang berbeda sesuai dengan marga atau status sosial yang dimiliki pemakainya Ada yang khusus dipakai oleh pemangku adat, raja, atau yang sering dipakai oleh penduduk lokal Penutup kepala ini memiliki bentuk sederhana namun memberikan keindahan bagi si pemakainya Lalu ada Sasampyang Sasampyang ini merupakan aksesoris untuk melengkapi pakaian adat Sumatera Barat yang dikenakan oleh pria Bagian ini dikenal juga dengan selendang dengan dominan warna merah Makna merah di sini adalah keberanian Terdapat motif benang mako warna-warni dengan arti kaya akan ilmu pengetahuan Kain ini dikenakan pada bagian bahu pria dengan cara menyilang Terdapat berbagai macam corak yang dapat ditemukan di Sasampyang Sehingga menghasilkan sebuah kain selendang yang tampak cantik dan menarik Yang terakhir ada aksesoris pelengkap Nah tak lengkap jika pakaian adat Sumatera Barat tidak ada aksesorisnya ya Biasanya dikenakan bagi perempuan Minang untuk kepentingan acara tertentu Seperti menggunakan dukuah atau kalung Kemudian cincin dan juga galang atau gelang Yang dikenakan bersamaan saat memakai pakaian adatnya Tentunya aksesoris ini akan membuat perempuan Sumatera Barat Jadi indah dipandang dan memiliki martabat yang tinggi Terjarang juga untuk pria memakai keris dan juga tongkat sebagai aksesoris pelengkapnya Biasanya keris yang digunakan pria ini digendam Tapi bisa juga diselipkan pada bagian pinggang di pakaiannya Untuk tongkatnya sendiri pun berfungsi sebagai penunjuk jalan Arti dan keunikannya adalah melambangkan kepemimpinan dan tanggung jawab serta amanah yang besar Oke otakers itu tadi pakaian adat Sumatera Barat beserta dengan aksesoris lengkapnya Kira-kira kalian ingin kita membahas pakaian adat mana lagi nih? Tulis di kolom komentar ya Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya Dan buat yang belum bergabung dengan channel kita yuk segera subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Tunggu video kita yang lainnya Salam dari Sabang sampai Merauke